Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Akhirnya chapter 371 sudah rilis dan ya chapter kali ini full sedih cuy Dimana akhirnya Bang Hori mengungkap backstory dari Mezo yang selama ini ternyata sangat tragis Selain Mezo yang difokuskan, di chapter ini juga memperlihatkan kekuatan rahasia dari Koji Koda Yang entah apa jurusnya tapi yang jelas sepertinya akan sangat overpower So untuk itu akan kita bahas chapter 371 di konten kali ini Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Chapter dibuka dengan suasana perkotaan yang kini porak-poranda Dan kita lanjutkan dengan kejadian di akhir chapter kemarin Dimana kini Mezo masih mengucap sumpah serapa kepada para demonstran Yang mana jika saja mereka tak mengerti dedikasi para hero Maka Mezo tak akan memaafkan mereka semua Di salah satu panel ini juga memperlihatkan separa apa luka dari Mezo Dan nanti di beberapa panel selanjutnya akan dijelaskan penyebabnya Teriakan Mezo ternyata didengar oleh seluruh mutan Tanpa terkecuali Koda Dan pada akhirnya mutan lain terkejut dengan bekas luka Mezo Yang tentunya mereka paham kalau Mezo sama dengan mereka yakni korban dari rasisme Para demonstran kemudian meminta arahan dari Spinner selaku pemimpin mereka Maka dari itu mereka meminta agar Spinner melayangkan perintah pada mereka Akan tetapi jawaban Spinner justru di luar ekspetasi mereka Dimana Spinner yang sudah Taylor kemudian menjawab bahwa dia tak tahu apa-apa Lantas demonstran makin bingung Kok ini pemimpin demonstrasi mereka gak punya rencana? Lalu apa yang mereka lakukan sejauh ini? Parti gitu Nah penyebab Spinner jadi seperti ini menurut saya karena dua hal Pertama Spinner memang pada dasarnya hanya ikut-ikutan ideologi Stan Kemudian yang kedua Spinner ini kehilangan kewarasan Oleh sebab quirk yang diberikan ke dia tak cocok dengan tubuh mutannya Kembali ke demonstran Kini demonstran pun bingung Lalu si anggota paranormal liberation yang juga seorang mutan ini By the way ini namanya gak tahu siapa Jadi kita panggil saja dia Kamarudin Oke lanjut Si Kamarudin ini kemudian mengantisipasi dengan cara menjelaskan maksud dari Spinner Bahwa perkataan Spinner tadi maksudnya adalah mereka yang manusia non-mutan Tak tahu seberapa besar penderitaan yang para mutan alami So maka dari itu si Kamarudin menyuruh para demonstran untuk terus maju Buset nih Kamarudin pinter juga soal ngeles Ini tentu saja Kamarudin lakukan demi untuk menjalankan misi dari Destro pemimpin Metal Liberation Singkatnya para mutan kemudian mengacau kembali Kemudian kita kembali ke Mezo Kini Mezo menasihati Spinner bahwa dengan adanya kekacauan antar mutan ini Hanya akan membuat kemunduran bagi revolusi mutan yang sudah dibangun 30 tahun lamanya Tapi jawaban Spinner justru sebaliknya Kini Spinner mengingat bahwa dia sebelumnya telah diberi queer durability oleh Alphur One Dan kemudian untuk queer kedua adalah Scale Almond Tujuan dari diberikannya queer baru ini ternyata hanya untuk menunjukkan ke mutan lain Bahwa Spinner sangat meyakinkan sebagai pemimpin Buset ini Alphur One mainnya psikologis manusia Nah tiba-tiba dengan cepat Sisik-sisik tajam muncul di tubuh Spinner Dalam hati Spinner pun berkata Bahwa ya tak masalah apapun queer yang diberikan oleh Alphur One Asalkan demi untuk mewujudkan pula tujuan Sigaraki Nah di salah satu panel kemudian menunjukkan percakapan antara Spinner dan Sigaraki Entah apa percakapannya tapi disini mengungkap fakta Kalau mereka berdua sering memainkan game League of Legends Jir Sigaraki Gaming Nah kini Spinner telah menumbuhkan sisik tajam di tubuhnya Dan tampilan Spinner kini kayak Godzilla Langsung saja Spinner segera menyerang Mezo dengan pendangnya Dan Mezo tentu saja berhasil menahannya Meskipun tangan-tangan Mezo banyak yang termutilasi Tapi tenang saja tangan-tangan ini juga adalah duplikat dari queer kemutannya Masa lalu Mezo Pertarungan tak dapat dihindari Sampai akhirnya Mezo dihempas dengan pukulan yang sangat-sangat keras Koda sebagai temannya tentu saja syok Di sisi lain Kamarudin lagi-lagi berorasi ke para demonstran Bahwa mereka harus mengikuti langkah dari Spinner Karena kini mereka para Mutant akan melakukan pertumpahan darah demi revolusi Mutant Mendengar Kamarudin yang tak berhenti memprovokasi Mutant Koda kemudian marah dan kini tandu Koda terlihat bergetar Kita kemudian dibawa ke flashback Mezo yang diceritakan dari sudut pandang koda Dimana mereka para kelas A sedang berkumpul dan mendengar latar belakang tentang masa lalu Mezo Dimana Mezo memperlihatkan kekuatannya yang dapat menduplikasi organ tubuh di tangannya Mezo kemudian menjelaskan bahwa orang tuanya tak memiliki enam tangan sepertinya Yang artinya orang tua Mezo disini adalah non-mutan Mezo menjelaskan bahwa dia berasal dari desa terpencil Dimana manusia non-mutan atau dalam tanda kutip darah murni masih begitu penting Sampai pada akhirnya mereka tega memotong tangan anak mereka yang mutan Agar menjadi golongan non-mutan Mezo juga menjelaskan bahwa Tokoyami dan Koji tak mengalami diskriminasi Mutant Karena Mutant yang tinggal di kota-kota besar tidak mengalami diskriminasi Akan tetapi Mutant yang tinggal di pedesaan masih mengalami diskriminasi Dan bahkan diskriminasi ini sangat ekstrim Sampai-sampai jika saja ada anak mereka yang terlahir memiliki queer Mutant Maka mereka akan bunuh Di panel ini juga bisa dilihat contohnya Yang mana Mezo dihantam pakai cangkul karena wujud fisiknya yang seorang Mutant Telaso yang pukul ini Mezo Asido Mina kemudian marah setelah mendengar cerita Mezo Dan Mina berkata kalau orang-orang rasis memang sebaiknya musnah saja Tapi ya Mezo memaafkan hal itu Karena bagaimanapun juga Prasangka untuk mendiskriminasi Mutant akan tetap ada Mineta kemudian teringat bahwa dulu dia pernah memanggil Mezo dengan sebutan Gurita Yang tentu itu bernada bodhiseming Dan akhirnya Mineta meminta maaf ke Mezo atas perlakuannya Mezo tentunya mewajarkan perkataan Mineta yang dulu Dan ya lagi pula nama pahlawan Mezo adalah Tentacol Di sini Mezo juga semakin memaklumi Karena dia sering menonton acara televisi Yang menampilkan peringkat pahlawan yang terlihat seperti vilain Sehingga pikiran Mezo semakin terbuka Oke sedikit penjelasan Jadi di universe My Hero Academia Ada yang namanya pemeringkatan hero yang paling mirip dengan vilain Yang tujuannya untuk menunjukkan ke masyarakat Bahwa manusia Mutant yang menyeramkan pun bisa menjadi seorang pahlawan Dan salah satu contohnya adalah geng Orca Lanjut Mezo menjelaskan bahwa luka-luka yang dia dapatkan dari kekerasan Tetap tak bisa mengubah fakta kalau dia adalah seorang Mutant Dan agar tidak membuat orang lain merasa takut padanya Maka Mezo memakai topeng untuk menutupi bekas lukanya Lebih lanjut Mezo kini menjelaskan bahwa dalam hidupnya Banyak sekali kenangan yang menyakitkan yang tak mungkin bisa dia lupakan Tapi daripada terus memikirkan kenangan pahitnya Mezo lebih memilih untuk merangkul kenangan bahagia Saat dia melakukan hal-hal baik dengan tubuh Mutant yang dia miliki Nah selama penjelasan Mezo tadi kita diperlihatkan bagaimana Mezo Menyelamatkan bocah yang hampir hanyut di sungai Dan Mezo berhasil menyelamatkan satu nyawa dengan kuirk Mutantnya Asli sih ini pas baca saya terharu anjir kok bisa seharmonis ini Wah para Bang Hori Singkatnya teman-teman kelas A menangis terharu Setelah mendengar backstory Mezo Dimana Mezo sebenarnya bisa saja berbuat jahat Karena dia memiliki akses untuk itu Tapi Mezo lebih memilih untuk menjadi lebih baik dari Mutant lainnya Dengan cara menjadi hero Para kelas A kemudian berjanji Untuk membuat banyak kenangan bahagia pada Mezo Sedisi backstory Mezo ini Well pada akhirnya Mezo bercita-cita ingin menjadi hero Karena dia ingin melanjutkan perjuangan para hero-hero Mutant Yang memiliki cita-cita untuk menghentikan diskriminasi Mutant Dengan cara yang heroik tentunya Amukan Koji Koda Kembali ke pertarungan Kini Tandu Koda tiba-tiba beresonansi Sehingga Tandu Koda mulai terlihat bercabang Ada apa ini sebenarnya? Di sisi lain Mezo tengah menyiapkan serangan pamungkasnya Nah disini masih dengan narasi keinginan Mezo Dimana Mezo ingin menjadi pahlawan yang paling keren di dunia Dan ingin menciptakan kenangan indah ini kepada anak-anak generasi Mutant selanjutnya Wow keren 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 Lanjut Mezo kemudian berkata ke Spinner dan para Mutant Bahwa dia juga adalah korban dari diskriminasi Dan para penindas Mutant tak akan pernah berada di pihak yang benar Tapi selalu ada jalan lain untuk mewujudkan revolusi Mutant Kemudian kita dibawa ke flashback saat si cewek Ruba yang diselamatkan Deku Berkata ke Mezo bahwa dia telah diusir dari pengungsian karena wujudnya yang seorang Mutant Anjir ini Chainsaw Man lagi ngamuk apa gimana ini? Aduh Oke lanjut Spinner yang sudah dalam bentuk monster lalu membalas dengan berkata bahwa dia tak peduli dengan argumentasi Mezo Mezo juga tentunya tak akan membiarkan Spinner berjaya Sama kadar itu Mezo mulai mempelinter lengannya sembari berkata ke seluruh Mutant Bahwa mereka semua para Mutant harus menyalurkan amarannya dengan cara yang baik Sebab luka-luka diskriminasi hanya para Mutant lah yang ngalami Mendengar orasi Mezo para Mutant berhenti mengacau Sepertinya mereka mulai tersadar disini Tapi lagi-lagi si Kamarudin sialan ini memprovokasi para demonstran Dengan berkata bahwa argumentasi Mezo adalah omong kosong Lebih lanjut Kamarudin berkata bahwa argumen Mezo yang ingin revolusi Mutant secara damai Hanyalah sebuah alternatif yang utopis dan tak memiliki dasar yang kuat Sebab menurut Kamarudin revolusi Mutant yang ditawarkan Mezo Hanyalah berdasarkan egonya yang besar Dan berkata bahwa Mezo sudah dijenakan oleh manusia Sehingga kehilangan tekad untuk berjuang Nah tiba-tiba dari belakang Kamarudin Muncullah segerombolan burung dalam jumlah yang besar Dimana burung-burung ini ternyata diperintah oleh Koda Sementara itu Koda kini terlihat memekarkan tanduknya menjadi lebih banyak Dan sembari berkata ke Kamarudin Kalau dia jangan sekali-kali menertawakan perkataan Mezo Lantas apa yang dilakukan oleh Koda sebenarnya Mengapa tanduk Koda kini bercabang banyak Well untuk ini kita harus bas di konten detail saja ya Kembali ke Mezo Kini Mezo sudah siap dengan jurusnya Tapi Spinner justru mengejek tampilan Mezo Chapter 371 Ditutup dengan Mezo Yang berkata bahwa ya dia memang menjijikan Tapi mau bagaimana lagi Memang itulah dirinya Dan Mezo kini terlihat menyiapkan serangan terakhirnya Dan chapter 371 pun selesai Buset chapter ini padat banget Mezo akhirnya mendapat panggung di Arkeni Dan ya Mezo benar-benar mulia dengan aksinya Meskipun dia seringkali dicap menjijikan Selain itu terjadi hal aneh juga pada Koda Lantas apa yang sedang dimasak sama Bang Hori sebenarnya So konten detail akan segera menyusul Jadi tungguin coy Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa blade yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!